Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat dimana saja kalian berada Jumpa lagi ya di kesempatan kali ini Saya akan coba Berbagi ya Salah satu dokumentasi saya Untuk membuat Pasif crossover Sebuah speaker ya Kali ini saya Yang speaker yang akan saya buat ini adalah Dari SB akustik ya SB17NRX 4 ohm dan juga SB26STC STC04 ya Sama-sama 4 ohm Dan Untuk Membuatan pasif crossover Kali ini saya Menggunakan Tools ya Berupa software Namanya Adalah Arta Kalian bisa download langsung di website nya Ya ini tampilannya ya Arta Ada menu-menunya seperti ini Nanti Kita Akan mengukur Frekuensi Respon dari masing-masing Driver dulu Untuk Membuat crossover nya Jadi Wooper dulu ya Wooper ini ya Kemudian Twitter Atau bisa juga Twitter duluan Baru Wooper Disini Kita menggunakan Mikrofon pengukuran Dari Behringer ya Behringer yang ini Ini kita tempatkan Posisi Sekitar Ya 80 cm Ya Kalau lebih bagus itu 1 meter Sebenarnya 1 meter Dari Mikrofon nya Ini langsung Posisi Ini ke Twitter ya Diarahkan ke Twitter Karena Biasanya Kalau kita duduk Posisi Posisi Twitter ini Setinggi Telinga ya Oke Langsung Kita Coba Ukur Frekasi Respon dari Masing-masing Driver Ini kita Mulai dulu Dengan Menggunakan Ini ya Capit Buaya Ini ya Capit Buaya Seperti ini Ini speaker Kabelnya Sudah saya Keluarin Dulu Untuk Pembuatan Crossover Seperti ini Saya Keluarin Biar Gampang Nanti Kalau sudah Fix Baru Kita Taruh Crossover Di Dalam Dalam Box Spekernya Oke Oke Saudara Langsung Aja Ini Dari Mikrofon Ini ya Mikrofon Kabel Mikrofon Ini Masuk Ke Line Mic Yang Ada Di Laptop Langsung Output Dari Output Dari Laptop Ini Masuk Ke Power Power Nanti Posisi Gain Volume Dari Power Jangan Dirubah Rubah Sewaktu Kita Melakukan Pengukuran Dan Juga Posisi Mikrofon Setiap Driver Juga Jangan Dirubah Dari Awal Hingga Akhir Selesai Kita Membuat Crossover Ini Kita Buka Seperti ini Tampilan Arta Seperti ini Arta Ini Arta Kita Buka Arta Kemudian Disini Ada Menu Menu Ini Ada Lim Ada Lim Ada Frekuensi Respon Kemudian Menu File Overly Segala Ada Disini Kalian Pelajari Dulu Fungsi Fungsi Dari Arta Baru Nanti Kita Bahas Sama Sama Oke Kita Menggunakan Impulse Impulse Tulisannya Impulse Langsung Tekan Tombol Merah Record Record Kemudian Kita Coba Tekan Record Dia Akan Meluarkan Suara Seperti Itu Pada Twitter Atau Woofernya Nanti Suara Ini Diterima Oleh Mikrofon Kemudian Masuk Kedalam Line-in Laptop Kemudian Diterjemahkan Menjadi Grafik Frekuensi Respon Oleh Arta Arta Mengeluarkan Sinyal Generator Seperti Tadi Kita Ulang Oke Kita Bisa Lihat Ini Seperti Ini Ini Kita Kasih Batas Tekan Disini Klik Kiri Pada Mouse Klik Kiri Kemudian Sampai Disini Kita Coba Disini Dulu Ya Di 12 Ini Oke Nah Disini Nanti Ada Batas Yang Hijau Ini Yang Hijau Ini Yang Akan Kita Baca Kita Tekan Analyze Disini Analyze Single Get Nah Seperti Ini 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 Frekuensi Respon Dari Twitter Ya Kemudian Kita Simpan Simpan Dulu Overlay Tekan Overlay Kemudian Kita Set As Overlay Yang Ini Set As Overlay Ini Oke Nah Dia Nanti Seperti Ini Jadi Dia Waktu Kita Mengukur Driver Berikutnya Hasil Pengukuran Sebelumnya Tidak Hilang Kita Masih Bisa Baca Dan Untuk Dibandingkan Dengan Pengukuran Frekuensi Respon Driver Berikutnya Oke Langsung Kita Rubah Ke Wooper Kabel Wooper Ini Kita Pindah Wooper Oke Kemudian Kita Ambil Pengukuran Frekuensi Respon Wooper Ini Kita Tekan Record Lagi Disini Record Kita Coba Tekan Ini Record Lagi Sudah Ya Tekan Kita Oke Nah Disini Yang Warna Hijau Ini Adalah Frekuensi Respon Dari Wooper Ya Kemudian Yang Warna Kuning Ini Adalah Frekuensi Respon Dari Twitter Yang Ini Yang Warna Kuning Jadi Kita Dengan Adanya Pengukuran Ini Kita Bisa Setidaknya Ada Bayangan Untuk Cut Point Dari Crossover Ini Di Frekuensi Berapa Titik Temu Antara Wooper Dan Juga Twitter Nanti Kita Bisa Taruh Disini Katakanlah Disini Di 3 Kilo Hertz Disini Sekitar Ini Karena Disini Kita Lihat Sudah Ada Mulai Beaming Untuk Frekuensi Dari Woopernya Jadi Woopernya Nanti Yang Ini Akan Coba Frekuensi Ini Akan Coba Kita Tekan Kesini Disini Sekitar Sini Dengan Menggunakan Komponen Low Fast Filter Misalnya Dengan Menggunakan Coil Jadi Ini Nanti Yang Ini Ada Peak Ini Nanti Akan Coba Kita Turunin Disini Kemudian Di Frekuensi Ini Nanti Kita Harapkan Ada Titik Temu Dengan Twitter Twitter Nanti Bisa Coba Kita Di High Pass Di 3 Kilo Atau Di 2,5 Juga Gak Apa Disini Dengan Menggunakan Kapasitor Ini Jadi Dengan Cara Membaca Grafik Ini Frekuensi Respon Ini Kita Bisa Lihat Kekencangan Dari Twitter Juga Kita Bisa Lihat Jadi Jadi Nanti Kita Bisa Tentukan Twitter Ini Mau Dikurangin Berapa Disible Dengan Menggunakan Resistor Atau Menggunakan Langkaian LPAT Oke Sobat Demikian Untuk Sekilas Untuk Pembacaan Frekuensi Respon Pertama Untuk Pembuatan Crossover Kita Akan Lanjutkan Di Video Berikutnya Menggunakan Komponen Untuk Membuat Crossover Komponen Kita Coba Mungkin Order Satu Atau First Order Itu 6 DB Artinya Cuma Menggunakan Satu Coil Atau Satu Coil Dan Satu Kapasitor Untuk Twitter Satu Coil Untuk Wooper Satu Coil Untuk 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 Satu Coil Untuk Woofer Induktor Satu Induktor Untuk Woofer Satu Kapasitor Untuk Twitter Maksud saya Seperti itu Oke Sobat Terima kasih Atas Sudah Like Video Ini Berikan Semangat Kepada Saya Untuk Membuat Tutorial Berikutnya Lumayan Kita Meluangkan Waktu Untuk Berbagi Untuk Melakukan Hal Hal Kayak Gini Yang Perlu Waktu Oke Terima Kasih Terima